Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam rahayu namo budaya kawan-kawan sekalian banyak yang menghubungi saya bertanya tentang keris sepuh dan keris baru banyak yang bertanya namun teman-teman saya tegaskan sekali lagi saya enggan untuk menjawab bahwa keris itu kalau anda menanyakan perihal keris sepuh atau keris yang muda atau keris kamardikan saya enggan menjawab kalau perihal dapur pamur monggol kita sharing bersama namun permasalahan sepuh atau kamardikan saya sangat enggan untuk menjawab teman-teman bahkan ada yang menjelaskan kepada saya tentang saya sudah ketipu mas saya membeli keris katanya sepuh ternyata muda mas ternyata kamardikan sebetulnya hal ini sudah menjadi hal yang wajar teman-teman menjadi hal yang wajar menjadi hal yang lazim jika kita ingin belajar tentang perkerisan jadi hal seperti itu jangan dijadikan inilah jangan dijadikan alasan untuk kita tidak semangat untuk mempelajari keris saya kira itu adalah sebuah proses untuk kita belajar saya kira itu itu ada sebuah proses untuk kita belajar menjadi lebih paham ada hal yang perlu saya sampaikan teman-teman ada hal yang perlu saya sampaikan ciri-ciri ini ciri-ciri tentang transaksi agar kita terhindar dari kata keblondrok saya beri ancar-ancar seperti ini teman-teman jika keris itu bagus ya utuh dan bagus dan langka langka dan si penjual mengatakan itu keris sepuh lalu dijual murah maka anda harus mempertanyakan keris tersebut dalam artian anda harus meneliti lebih jauh keris tersebut apakah itu original atau tidak gitu ya ini ini berkenaan dengan harga karena yang saya ketahui teman-teman yang saya ketahui yang selama ini mencari langsung di lokasi-lokasi di dusun-dusun di area-area yang terdeteksi bekas jajahan majapahit misalkan itu kan banyak keris yang saya ketahui keris original itu sangat sulit didapatkan oke keris original itu sangat sulit didapatkan saya tegaskan lagi keris original sangat sulit didapatkan apalagi kerisnya utuh bagus tebal itu sulit teman-teman saya kira kalau para pak keris mempunyai keris yang utuh tebal sepuh itu saya kira disimpan sendiri kalau pun mau dijual dijual mahal teman-teman ya dijual mahal gak mungkin dijual murah kita harus pakai narasi yang pas lah disini dan harus sesuai logika kita kita harus logis teman-teman makanya kita sebagai pembeli ya maunya kan biasanya kita-kita ini saya pun juga gitu sih sebagai pembeli kan maunya murah tapi sepuh gitu jadi kalau maunya seperti itu ya kebanyakan geblondrok teman-teman karena realistis teman-teman barang yang ori sepuh dan pamurnya masih utuh itu mahal teman-teman tidak murah gitu ya jadi ini sebuah pelajaran bagi saya secukak karena awal-awal saya pun sering geblondrok dulu gitu geblondrok tapi dengan geblondroan itu saya tidak anti kepada keris baru keris baru atau keris kamardikan karena keris kamardikan itu adalah keberlangsungan regenerasi dari empu-empu terdahulu sehingga dengan adanya empu baru yang membuat keris kamardikan maka tosan aji itu lestari terus teman-teman jangan anti lah nyari yang kamardikan ya kamardikan nyari yang bagus sekalian kalau yang nyari yang sepuh ya nyari lah kepada orang penjual-penjual yang terpercaya banyak kok teman-teman teman-teman saya banyak yang terpercaya para pakiris-pakiris itu banyak yang terpercaya banyak jadi tidak sedikit lah yang bagus yang kredibel gitu jadi seperti itu ya keris yang original itu sangat sulit ditemukan banyak kalau biasa-biasa aja itu pun harganya biasa teman-teman misalnya pamornya sudah gak ada sudah sedikit terus wilahnya pun sudah banyak korosinya gitu kalau jenengan maunya yang murah terus pengennya yang murah dan utuh sepuh bagus yang gak dapat nanti dapatnya malah yang biasa-biasa aja saya kira seperti itu teman-teman tetap waspada dan tetap semangat untuk belajar pergerisan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati